Kembali di Ayu Semalam, Pemirsa, nama Fenza Chris mencuat melalui berbagai karya inovasi yang mengkolaborasikan antara seni, astronomi, space science, dan space exploration. Dan bagaimananya ke lebih dari 40 negara untuk berkolaborasi dengan berbagai space agency, observatorium, maupun universitas astronomi di dunia. Berikut liputannya. 2016, Pemirsa Chris bersama Indonesia Space Science Society dan VUFOC Lab di undang space agency terbesar di dunia, yaitu NASA, untuk kolaborasi bersama dalam pameran NASA yang pertama di Asia Tenggara. Namun, jauh sebelum menjalin hubungan dengan NASA, Pemirsa terlebih dahulu membentuk HON Foundation, sebuah komunitas terbuka yang bergerak di bidang seni, sains, dan teknologi pada 1969. HON Foundation pada saat itu kita bentuk sebuah wadah yang berkolaborasi dengan beberapa komunitas dan teman-teman dari Universitas Seni, yang mana ini adalah sebuah open platform di mana teman-teman yang suka berkecimpung atau berkreasi dengan teknologi IPTEC dan lain sebagainya, mengwujudkan inovasi-inovasi baru dalam ranah art and science. Tak hanya sampai di sana, kecintaan VUFOC Lab terhadap space science mengantarkannya menjadi orang Indonesia pertama dan satu-satunya yang mengikuti proyek simulasi pelatihan hidup di planet Mars yang didelar di Utah, Amerika oleh Mars Society berkolaborasi dengan NASA, Elon Musk Foundation pada tahun 2018. Sebenarnya hanya mengambil sampel data dan kemudian bisa direkam dan kemudian bisa dianalisa dari semua kru yang terpilih pada saat itu. Tujuannya adalah ini akan menjadi sebuah variable baru untuk acuan pencapaian misi ke planet Mars. Setelah lulus dari pelatihan pertama, Vansacris kembali terpilih bahkan ditunjuk menjadi komender untuk proyek simulasi pelatihan hidup di planet Mars yang kedua di Jepang bernama Sirase oleh field assistant. Kemudian pada 2019, ia pun memberanikan diri menginisiasi Indonesia UFO Network, sebuah platformitas komunitas dan institusi di Indonesia yang melakukan riset hingga menjadi pusat pembelajaran dan pertukaran informasi dalam bidang astronomi, extraterrestrial, SETI, UFO, sejarah peradaban, space art maupun space science secara hubung. Bahkan pada acara Indonesia UFO Network di Yogyakarta yang dihari 28 komunitas disepakati tanggal 21 Juli setiap tahunnya sebagai Hari UFO Nasional. Ini adalah sebagai simpul baru kemudian untuk teman-teman dari berbagai macam latar belakang dan keilmuan untuk bisa mempresentasikan hasil risetnya masing-masing. Nah, di situ juga membuka peluang sebagai ajang untuk saling berkolaborasi sesama komunitas yang ada di Indonesia. Tak habis ide kreatif pada dirinya. Tahun ini, 16 hingga 30 Juli kemarin, Ben Zagris bersama sejumlah komunitas membuat festival UFO pertama dan terbesar di Indonesia. Pernama Indonesia UFO Festival. Berbagai kegiatan dihadirkan di antara Indonesia UFO Conference, workshop Sense Antareksa, workshop Wayang Alien, street art, dan lain sebagainya. Belum puas dengan apa yang dicapai, Pensa bersama Gray Soba dan Erik Sukampi membangun sebuah pusat pelatihan hidup di planet Mars di kawasan Kulon Progo, Direksimo Yogyakarta, yang akan menjadi analog Mars pertama di Asia Tenggara milik Indonesia. Program pertama V-Mars tahap pertama meliputi penelitian terraforming, pengelolaan space farming, dan kreasi alternatif space food. V-Mars ke depannya pasti diperuntukkan untuk generasi muda Indonesia, terutama yang tertarik dengan astronomi, space science, maupun space exploration. Nah, V-Mars ini adalah nanti akan menjadi pusat simulasi pelatihan hidup di planet Mars yang pertama di Asia Tenggara. V-Mars juga nantinya akan menjadi simbol Indonesia sebagai karya nyata dalam eksplorasi planet Mars, atau peran Indonesia dalam misi untuk menuju ke planet Mars. Presentasi dan promosi V-Mars kajian internasional terus dilakukan setelah Jepang dan Thailand. Tauri V-Mars dipresentasikan di Taiwan dan Korea Selatan.